Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini Kita akan melanjutkan materi tentang metabolisme Tapi yang akan kita bahas adalah respirasi aerob Respirasi aerob itu terbasuk dalam mata sub-bab yaitu katabolisme Selain katabolisme nanti ada anabolisme Tapi untuk saat ini kita bahas adalah katabolisme yaitu respirasi aerob Katabolisme adalah reaksi pengurian senyawa yang kompleks Menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim Sedangkan katabolisme adalah reaksi pembentukan senyawa yang kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan enzim Kalau dilihat dari reaksinya Ini reaksi timbal balik Kalau katabolisme adalah Di sini akan menghasilkan energi sehingga disebut reaksi ekstergonik Yaitu mengubah reaksi molekul kompleks menjadi senyawa yang sederhana Sedangkan kalau anabolisme kebalikannya yaitu membentuk senyawa yang kompleks dari senyawa yang sangat sederhana Kemudian katabolisme sendiri nanti akan menghasilkan energi berupa ATP yang akan digunakan untuk kegiatan sehari-hari Contohnya adalah respirasi Respirasi yang akan kita bahas adalah respirasi seluler yaitu proses pengurian bahan makanan Dari hasil pencernaan yang akan menghasilkan energi Kemudian berdasarkan kebutuhan akan oksigen Respirasi dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah respirasi aerob Yaitu proses menghasilkan energi dalam bentuk ATP Di mana penerima elektron terakhirnya adalah oksigen Kemudian yang kedua adalah respirasi anaerob Yaitu proses menghasilkan energi dalam bentuk ATP Di mana penerima elektron terakhirnya bukan oksigen Yang kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah respirasi aerob Contohnya respirasi dengan glukosa sebagai bahan baku Yang akan diurekan menjadi CO2 dan H2O Serta menghasilkan energi Reaksi kimia sederhananya tertuliskan C6H12O6 plus 6 oksigen akan menghasilkan 6H2O, 6CO2 dan 36 ATP atau setara dengan 675 kcal Sedangkan respirasi aerob sendiri dibagi menjadi empat tahap Yaitu yang pertama glukolisis Kemudian G karboksilasi oksidatif Yang ketiga siklus krep Dan yang keempat adalah transport elektron Kita bahas yang pertama adalah glukolisis Glukolisis yaitu peristiwa pengurian satu molekul glukosa menjadi asam pirupat NADH dan ATP Berlangsungnya di dalam sitoplasma Sedangkan hasil akhirnya yang perlu kalian ingat adalah Dua asam pirupat Dua ATP Dan dua NADH Nanti yang akan ditransfer ke rantai transport elektron Reaksinya sebagai berikut Ada sembilan tahap disini Kita mulai dari glukosa yang akan dirubah menjadi glukosa 6 fosfat Kemudian tahap terakhirnya adalah Yang perlu diingat Glukolisis akan menghasilkan dua asam pirupat Kemudian dua NADH di reaksi nomor lima dan ATP ATP yang dihasilkan ada empat Tetapi di awal reaksi glukolisis membutuhkan dua ATP Jadi hasil ATP bersihnya adalah dua Jadi saya ingatkan sekali lagi hasil akhir glukolisis adalah Dua asam pirupat Dua ATP dan dua NADH Reaksi yang kedua adalah D-karboksilasi oksidatif Yaitu reaksi yang menyebabkan hilangnya glukos karboksil Dan melepaskan CO2 Selanjutnya akan berikatan dengan koenzim A atau koa yang akan membentuk astil koenzim A Berlangsungnya di dalam mitokondria lebih tepatnya di matrik mitokondria Sedangkan hasil akhirnya adalah Dua astil koa Dua CO2 Dan dua NADH Kalau dilihat dari reaksinya sebagai berikut Yang tadi hasil dari glukolisis itu adalah dua sampirupat Dia akan diubah menjadi dua asetil koenzim A atau dua koa Yang akan menghasilkan dua NADH Dan melepaskan dua CO2 Sehingga hasil akhirnya adalah dua asetil koa Dua CO2 Dan dua NADH Yang akan ditransfer ke rantai transport elektron Nah yang tahapan yang ketiga Siklus krep Atau disebut juga dengan siklus asam sitrat Yaitu astil koa dari reaksi sebelumnya Akan berkondensasi dengan oksaloacetat Membentuk asam sitrat Maka dari itu Siklus krep juga disebut sebagai siklus asam sitrat Berlangsungnya masih sama tadi dengan yang reaksi kedua Yaitu berlangsung di dalam mitokondria Tepatnya di matrik mitokondria Hasil akhirnya Dua ATP Akan melepaskan empat CO2 Menghasilkan lagi empat NADH dan dua FADH FADH dan NADH nanti akan ditransfer ke rantai transport elektron Sekarang yang tahap terakhir Adalah tahap transport elektron Ini yang dimaksud dengan tahapan yang aerob Dimana oksigennya berguna disini Yaitu pengubahan NADH Dari proses yang awal Glycolysis Kemudian dari dekarboksilasi oksidatif Dan dari siklus krep Juga akan mengubah FADH dari siklus krep Menjadi energi dalam bentuk ATP Nah tempat berlangsungnya ada di membran dalam mitokondria Pada gambar ini yang berlekuk-lekuk Bisa disebut juga dengan kristal Reaksinya adalah seperti berikut Jadi di awal tadi glycolysis Selain dua ATP Juga ada dua NADH Kemudian di karboksilasi oksidatif ada dua NADH Kemudian di siklus krep ada enam NADH dan dua FADH Hasil total keseluruhan pada Tantai transport elektron ini ada 36 ATP Jadi dari total tadi Sejak awal tadi Akan menghasilkan total 36 ATP Sedangkan oksigen yang masuk untuk mengikat H Dari pelepasan NADH NADH menjadi NADH Dan H maka hanya akan di aseptor akan diikat oleh oksigen menjadi H2O Nah keseluruhan dari sini Satu NADH akan setara dengan Akan menghasilkan dengan total itu 3 ATP Sedangkan satu FADH akan menghasilkan 2 ATP Jadi akhir dari transport elektron adalah 36 ATP Sekarang katabolisme protein Asam amino dapat dimanfaatkan sebagai energi ATP melalui 3 jalur Yang pertama Asam amino Asam pirufat Diawali dengan konversi asam amino menjadi asam pirufat Selanjutnya menjadi astilkoenzim A Kemudian yang kedua Dari astilko A kemudian masuk ke siklus krep Asam bentukan astilko A Kemudian masuk ke dalam siklus krep Kemudian yang ketiga Katabolisme protein yang ketiga adalah langsung menuju ke siklus krep Asam amino dimanfaatkan secara langsung memasuki siklus krep Untuk menghasilkan energi ATP Nah reaksinya seperti ini Jadi asam protein ini dicerna dulu oleh sistem penceram menjadi asam amino Kemudian masuk ke dalam sistem respirasi Ini akan menghasilkan ATP juga Zat buangannya nanti apa? Urea Urea akan dilepaskan dalam bentuk urin Kemudian 1 gram protein dapat menghasilkan energi setara dengan 1 gram karbohidrat Yaitu sebesar 4,1 kalori Kemudian yang ketiga Katabolisme lemak Pemecahan atau katabolisme lemak dimulai dari saat di dalam sistem pencernaan makanan Lemak akan dirubah menjadi glisterol dan asam lemak Glisterol akan dirubah menjadi glisteral dohit Glisteral dohit popat agar dapat memasuki glikolisis Kemudian kalau asam lemak akan dirubah menjadi asil koenzim A Selanjutnya akan masuk ke siklus krep 1 gram lemak Akan menghasilkan 2 kali lipat dari protein dan karbohidrat Yaitu sebesar 9,3 kalori Nah sekarang hubungan dari ketiganya adalah Yang pertama ini dari karbohidrat Yang kita konsumsi itu bisa berupa amilum Itu nanti wujudnya dari yang awalnya itu dari nasi Atau karbohidrat yang umumnya kita makan Atau berupa di sakarida Ini bisa sukrosa atau gula Gula pasir atau gula merah Kemudian bisa juga dengan glikogen Glikogen itu apa gula yang ada di dalam darah Bisa di hati Ini akan masuk ke glikolisis Kemudian astil koa, siklus krep dan transport elektron Seperti yang tadi kita bahas Sehingga kalau protein bagaimana Asam amino akan mengalami deaminasi Seperti yang tadi Masuk ke glikolisis Masuk jalur yang kedua astil koa Dan langsung ke siklus krep Setelah buangannya amonia Nanti akan ditampung Dibuang jadi urea Dan akan dikeluarkan lewat urin Kemudian lemak Glycerol Masuk ke siklus krep Lemak sebelumnya Yang sebelumnya adalah glikolisis Kemudian asam lemak Sama seperti yang sudah diselesaikan tadi Akan menuju ke jalur astil koa Sedangkan NAD dan FADH2 Ini akan langsung menuju ke transport elektron Jadi energi yang dihasilkan lemak itu sangat besar 9,3 kalori Pada dasarnya apa yang kita makan semua akan masuk ke transport elektron Nah bagaimana dengan ini Nasi khas makanan khas ngawi Itu ada nasi letok Ada nasi pecah Apakah sudah mencukupi kebutuhan energi kita Nah Kalian bahas dengan teman-teman kalian Demikian pertemuan untuk hari ini Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton